Hi guys, welcome back to my channel Jadi aku baru bangun tidur, muka aku masih muka bantal banget Belum siap-siap Tapi untuk video kali ini aku bakalan tunjin ke kalian Gimana sih kehidupan orang Indonesia tinggal di New Zealand Dan juga aku bakalan bahas-bahas biaya-biaya di New Zealand Dan juga gaji Ini nih yang banyak ditanyain orang Gaji per jamnya tuh berapa sih dan lain-lain Jadi stay tune ya Jadi cuaca hari ini enak banget guys Dia ada sinar matahari dan juga ada angin sepoi-sepoi gitu Jadi enak banget Terus aku bakalan hidupin spanya Karena anak aku mau mandi di spa Dia mau main-main air Jadi aku bakalan hidupin spanya dulu Dan juga kami baru beli ini Sofa bed Untuk tidur di luar Jadi ini untuk mama, papa aku pas mereka datang Jadi mereka bisa santai-santai di luar Jadi suami aku perlu banyak istirahat hari ini Karena dia ada kerja di ruang operasi malam ini Jadi butuh istirahat yang banyak Ini dia Mau tidur lagi dia guys Jadi dia malam ini kerjanya dari jam Semua malam sampai jam 7 pagi Di ruang operasi Jadi dia bakalan butuh banyak banget istirahat Karena perlu fokus kan Scarlett lagi main di spa Jadi aku bisa discuss Harga dan biaya-biayanya Yang pertama itu biaya bensin Biaya bensin itu di pengalaman aku di harga 150-200 dolar Jadi itu sekitar 1.500.000 sampai 2 jutaan lebih gitu guys untuk isi bensin doang Jadi tank kami Kami tanknya tuh lebih besar Dan menurut aku Aku rekomendasi untuk beli mobil elektrik Jadi kami punya mobil elektrik juga Jadi itu lebih murah guys Tinggal charge doang di garasi kalian Terus kalian bisa pergi seharian tanpa bayar bensin Terus yang kedua aku bakalan discuss ke kalian tentang Harga-harga makan Jadi harga makan keluar itu Biasanya di harga 20-an dolar Kayak 15 dolar juga ada yang 150-200an ribu gitu lah Itu di harga kalian makan keluar Tapi kalau kalian mau makan yang fancy Lebih mewah gitu Kalian perlu bayar lebih mahal dari harga itu Dan juga itu biaya bus Biaya bus itu biasanya Kalau kalian punya yang namanya card itu Metro card itu kalian cuma bayar sekitar Kayaknya 3 dolar gitu 30.000 lah 30.000 gitu Untuk naik bus Tapi kalau kalian nggak punya cardnya Kalian harus bayar dengan cash Dan itu di harga sekitar 40-an sampai 50-an ribu sekali pakai Pakai cash Terus untuk gaji-gajinya Jadi kalian dibayar itu per jam Minimum wage Kita itu ada yang namanya minimum wage Jadi yang paling bawah itu Gajinya 22,70 per jam Berarti dibulatkan di sekitar 230 ribu per jam Tapi itu pekerjaan yang nggak ada skills Kalau kalian nggak ada sarjana Kalau kalian punya yang namanya skill dan sarjana Cari pekerjaan yang lebih bagus Dari minimum wage Dan juga sepertinya yang aku tahu Kalau kalian dari Indonesia mau datang ke sini Kalian harus yang namanya kuliah Baru bisa dapatan gitu Kalau kalian misalnya dari Indonesia Datang ke sini Tanpa sarjana Aku rasa nggak bisa Jadi kalian perlu yang namanya kuliah Kalau nggak Setidaknya ada S1 mau datang ke sini Terus kalau kalian yang punya sarjana Atau sales skills gitu Beneran cari deh sales job Karena biasanya Bonusnya lebih gede daripada gajinya Tapi kalian harus Capai yang namanya monthly targetnya Jadi per bulan itu ada target Kalau kalian misalnya capai targetnya Mantap deh guys Bonusnya itu lebih gede Jadi kami siap-siap mau pergi keluar Jadi ke garasi Buka pintu garasi dulu Yang biasa otomatis semua Jadi lebih gampang Terus Buka gerbang Terus kami biasanya Mau pergi kemana-mana Mau taruh scarlet Di car seat Jadi ini namanya car seat Keperluan Di New Zealand Kalau kalian punya anak-anak Harus yang namanya taruh di car seat Karena kalau enggak bisa kena tilang guys Biasanya kalau kami enggak kerja Kami itu selalu pergi keluar Dan selalu makan di luar guys Dan aktivitas hari ini Suami aku juga mau pergi ke salon Potong rambut Dan sebelumnya Aku mau prepare semua barang-barang Scarlet biasanya untuk pergi keluar Aku selalu bawa satu tas itu untuk Kayak pempels Makanannya Airnya itu Jadi Lebih gampang gitu guys Kalau ke mall juga kan Dan aku bawa Namanya stroller juga Jadi Lebih Gampang lah Kalau pergi kemana-mana Aku ini mau pergi beli Susi bowl dulu Ini susi bowlnya enak banget Dan murah banget guys Ini dia tempatnya Dia di Sebelah Situ Jadi ini guys tuh Susi bowl house nya Terkenal banget Dan enak banget Aku beli dua Cuma di harga Rp280.000 Jadi Ini harganya terjangkau guys Ini itu Susi bowlnya guys Gede banget Dan ini satu Di harga Rp140.000 Tapi worth it banget guys Jadi aku Sebenarnya beli dua Satu buat aku Dan satu buat suami aku Dan ini tuh Gede banget Dan Isinya itu Crispy chicken Avocado Sama mayo Jadi ini Favorit kami banget Dan juga Suami yang aku beli Yang namanya Pizza juga Untuk makan Jadi Mantap guys Kami lagi On the way Untuk beli Peralatan Kayak bantal Dan lain-lain Untuk Persiapan Untuk mama Papa aku Datang ke New Zealand Setelah itu Aku mau pergi Ke supermarket Dan ini Suami aku Baru So handsome Dia baru Potong rambut Jadi dia Tadi Gak mau ada Di kamera Karena dia Bilang Dia belum Buat rambutnya Sekarang Dia udah pede Looking good Honey Apa kabar Kamu gak bilang Apa kabar Untuk semua Apa kabar Aku berjalan Jadi kami mau beli Semua peralatan Barang kami Di Kmart Ini semua lengkap Peralatan rumah Panas banget Jadi suami aku Beli ini Di tempat Restoran Di Jepang Rasanya Agak aneh Kmart ini Semua peralatan Dapur Baju Baju Semua ada Dan lengkap Dan murah Murah Semua Beli dua Bantal Buat mama Papa Aku datang Dan mereka Suka bantalnya Yang gak gitu Lembek Yang agak Keras Sama Kayak Markus Juga Suka yang Keras Keras Bantalnya Dan Ini Banyak Pilihan Disini Dan Kalau kalian Datang ke New Zealand Perlu Banget Datang Kenamanya Kemat Karena Lengkap Banget Guys Dan Trust me Semua Barangnya Murah 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 Banget Dan Disini Itu Banyak Banget Mainan Anak Anak Juga Dan Kami Kemarin Itu Sebenarnya Udah Beli Banyak Banget Untuk Skullet Tapi Kami Mau Beli Lebih Banyak Lagi Untuk Hadiah Ulang Tahun Skullet Disini Itu Banyak Variasi Mainan Ini Surganya Anak Anak Si Guys Skullet Suka Banget Beli Mainan Tiap Minggu Jadi Kami Selalu Bawa Dia Kesini Tiap Minggu Untuk Lihat Mainan Dan Dia Bisa Pilih Mainan Yang Dia Suka Favorit Skullet Sekarang TV Show Yang Dia Nonton Tiap Hari Paw Patrol Jadi Mainan Paw Patrol Sekarang Mereka Buat Harganya Lebih Tinggi Lebih Harganya Lebih Mahal Karena Banyak Banyak Anak Yang Suka Paw Patrol Dan Sekarang Kalau Aku Mau Ambil Main Dia Dia Nangis Jadi Bagusan Kasih Dia Aja Kami Mau Belanja Mingguan Dulu Di Pack and Save Jadi Semua Sayuran Daging Ada Di Supermarket Ini Ini Supermarket Nya Juga Semua Lengkap Guys Untuk Bahan Untuk Rumah Untuk Masak Semua Ada Disini Dan Susu Dan Ini Susunya Skullet Harganya Lagi Promosi Guys Biasanya Di Harga Hampir 30 Dolar Hampir 30 Jadi Ini Lagi Promosi Harga Harga Di Supermarket Ini Semua Sebenarnya Lumayan Murah Termaksud Murah Disini Dan Kalau Kalian Jalan-jalan Ke New Zealand Pergi Supermarket Akan Safe Kami Cuma Beli Beberapa Makanan Untuk Minggu Ini Karena Kami Kemarin Sudah Pergi Ke Supermarket Dan Waktunya Pulang Karena Aku Perlu Tidur Siang Cuacanya Tiba-tiba Udah Mendung Gitu Guys Dan Orang Sini Sebenarnya Suka Banget Kayak Olahraga Gitu Loh Itu Lihat Beberapa Orang Disitu Kayak Di Sungainya Mereka Sebenarnya Memang Rajin Banget Guys Apalagi Orang Sini Suka Dimana Mana Jalan Kaki Karena Udaranya Ada Orang Jalan Kaki Bawa Peliharaannya Orang Disini Semua Pokoknya Tidak Malas Tidak Kemana Mena Kayak Kok Bisa Jalan Kaki Mereka Jalan Kaki Karena Cuaca Disini Semua Enak Adem Tentu Ada Orang Jalan Kaki Kita Doang Nyenyetir Kita Doang Bawa Mobil Kemana Mana Karena Aku Orang Indonesia So That Is All For Today Thank You All For Watching Jadi Kami Mau Pulang Ke Rumah Dulu Karena Koko Bule Mau Istirahat Karena Dia Malam Ini Mau Kerja Di Ruang Operasi Jadi Kita Malik Rumah Dia Mau Tidur Tidur Aku Masak Makan Malam Dulu Tidur Bicara Sada Sada Ba Bicara Sagem Tidur Tidur Iya Artis Kita . Apa Tidur Tidur Apa Kot You gotta say Apakabah Apakabah